Halo YouTube Oke kali ini kita kedatangan paket ya dari Sulawesi Barat ini isinya adalah mesin las Hai gimana yang ngirim ini sudah pusing-pusing tujuh keliling ya nanti kita coba cek dulu nanti Oke kita kita unboxing dulu ya jadi kronologinya itu katanya OC nya nyala oke oke kita keluar jadi ini dikirim satu paket ya sepakat bersama ini ada dua motherboard kayaknya Oke sebentar saya lepas dulu Oke guys ini sudah keluar dari tempatnya jadi ini PWM nya masih universal apa standar ya enggak SMD Hai masih pakai IC dan komponen yang biasa ini kalau kirim paket jarak jauhnya harus bagian MOSFET dan diode kan head sink nya dilepas ini cukup-cukup apa namanya Hai cukup mensiasati ya ini dikasih styrofoam biar enggak biar enggak ngeluyur ini MOSFET sama diudanya Hai ini pun eh masih masih ini guys ini masih bingkong satu ya Hai minta dari sana atau dari paketan enggak tahu ya karena ini belum saya Hai bongkar ya dan untuk spesifikasi ini pakai satu trafo ada dua primer eh satu primer Oh iya satu primer kayak satu primer Hai bentar ya guys ini saya lepas dulu biar jelas Hai aja lepas dulu biar jelas Hai tindak kerusakannya sendiri ini katanya OC nya nyala tapi yang ngirim sudah pusing katanya nyerah dia Hai ini kalau tangan jatuh cukup sulit ya Aduh 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 Murup gambarnya Aduh ini output celei Akutnya Duda nya danam Aduh mosfet nya ada empat Aduh Hai Dan ini tipe nya Hai infused días pesakit pologis heel britty setengah jembatan eful Brite pakai topologi full breed ini guys dilihat dari sini sudah kelihatan ini pakai topologi full breed dimana ini tidak menggunakan diode zener dan tidak menggunakan kapasitor ini harusnya ada diode zener disini sebentar ini seharusnya disini kurang padang seharusnya itu disini ada disini ada diode zener 5 volt ada kapasitor 224 ini sudah ada tulisannya seharusnya 5 volt 1 224 224 kenapa ini kok kok dilangsung tidak pakai tidak diturunkan tidak dibatasi kok diturunkan tidak dibatasi 5 volt kenapa langsung ini dilangsung dari pabriknya karena ini men-drive igbt tidak mosfet jadi kemungkinan untuk men-drive igbt ini harus di kaki gate nya itu harus sekitar 13-15 13-15 VAC beda kalau mosfet dia harus DC karena harus dibatasi ini dia sudah 5 volt dia keluarnya DC oke ini untuk blok bagian power dan trapo saya singkirkan dulu nanti saya ada konfirmasi yang ngirim dulu sekarang kita oprek bagian ini ini mau saya oprek dulu mau saya koreksi dulu oke gitu ajar guys kita cedar dulu videonya sambil konfirmasi orangnya oke lanjut guys tadi ini sudah saya mandikan sudah saya bersihkan dan ternyata disini kita ukur pakai tegangan ya tegangan pakai analog aja saya akan mengukur tegangan out dari PWM ini karena setelah saya koreksi itu ini bisa jadi kesalahan dari IC ini 3525 untuk totem nya sendiri masih bagus ya ini untuk driver mosfet nya jadi ini keluhannya seperti ini guys akan saya akan saya ukur ya dimana ini adalah ini adalah jalur out menuju terapu GT2 ini dan ini adalah sensor ampere dimana sensor ampere ini terletak di ini ya di terapu ini di terapu ini sensor ampere sensor input ya sensor sensor dan ini adalah jalur out ke terapu GT2 dimana disini harus seimbang ya harus seimbang out nya atau lebih mudahnya seperti ini cara ngeceknya ini bikin pusing kalau rusaknya PWM saya sudah sediakan mini DSO ya seloskop mini ya sanggup kalau buat menghandle 100 kHz 50 sampai 100 kHz masih sanggup ya jadi saya beli yang itu kita lanjut ini prop kita ke sekala DC untuk analog pastikan pakai analog karena apa di output ini itu sebenarnya itu signal guys signal dia berupa signal pulse berupa pulse berupa gelombang dimana untuk mendrift trapo GDT ini dia bentuknya gelombang tapi juga bisa diukur juga ada DC nya ini kan saya prop hitam ke bodi 78 12 dan akan saya nyalakan aduh ini kan saya nyalakan sudah nyala ya itu PWM sudah akan ukur di skala 50 DC maka akan saya ukur dari sini normal ya 15 ini normal 15 terus yang satunya nah yang satunya ini lolos guys yang satunya ini lolos kurang lebih sekitar 24 volt ya jadi di bodi mosfet ini yang satunya normal ini sama ini normal dan yang ini 15 jadi kalau kita ini saya akan mulai sisir dari TR kecil ini saya yakin pasti disini di 4 buah TR ini ada yang begitu juga diodanya disitu ada diode jener 15 volt ya jadi saya tidak perlu bongkar PWM saya akan cabut ini dua dua mosfet sebelah sini untuk membuka TR kecil ini biar tidak ribet oke langsung saja kita jeda dulu oke guys setelah saya koreksi ternyata kerusakan ada di bagian IC ini IC PWM SG3525 ini dimana outputnya yang satu mati oke makanya dia OC protect karena yang yang satu mati ini outputnya ya ini outputnya mati yang satu jadi video yang sebelumnya tadi dah kelihatan ya disini keluar disini keluar 15 disini keluar 15 sebentar jadi yang sebelum saya ganti disini keluar 15 disini loss keluar 24 jadi ini sudah saya ganti baru tentunya kalau ganti yang IC ini pastikan yang kualitasnya bagus ya guys saya sebetulnya tadi curiga di 4 buah TR ini 4 buah TR ini ternyata ke 4 buah TR ini tidak ada masalah ini adalah tipe PNP dan NPN dengan seri 8050 dan C 8550 ini sudah saya ganti baru sudah saya pasang soket tentunya sudah saya pasang soket dan ini yang lama ini yang lama ternyata coba kita buktikan ternyata ini IC-nya out yang satu mati guys jadi gdd hanya di drive separoh saja karena yang satu mati makanya dia OC nyala dan kerusakan seperti ini sering kali terjadi karena memang OC nyala itu sensor berarti bekerja dari sensor OC nyala itu ada dua sensor yaitu sensor suhu ini adalah sensor suhu ini di posisi dipendingin ini posisinya di sini yang satu lagi itu sensor ampere harus jadi terapuk ini adalah fungsinya mencensor bila mana monspad ini bermasalah ya oke sekarang kita tancapkan ini sudah saya alirkan listrik tetap safety ya pakai volume 100 watt ini saya bebani 100 watt ini akan nyala ini PWM on kita cek dari video sebelumnya tadi ini taruh ke ground ini body 78 12 yang satunya lagi kita ukur kesininya dari sini tadi tadi terukur tadi terukur di sini terukur 15 dan 24 ya di body ini terukur 15 dan 24 sekarang kita ukur sudah 15 sudah 15 keempat keempat harus sama dan ini sudah 15 juga kelihatan ya guys ini juga sudah 15 ini sudah 15 semua oke berarti PWM sukses ya PWM sudah teratasi tinggal kita masuk ke sana kalau di osiloskop ya kita tancapkan disini kalau di osiloskop kita tancapkan disini sama disini ini akan terlihat frekuensi dan gelombangnya terlihat di sebentar disini terbaca VRMS 8,25 frekuensi 100 kHz datis hekel 49 gelombangnya penuh kesini ini kalau kita osiloskopnya bagus gelombangnya itu seperti hampir sinus ya cuma enggak sinus masih wave masih belum sinus gelombangnya seperti ini kayak gini ya kalau mati separoh dia akan ke atas saja dan enggak penuh ke bawah ke atas oke kita coba kesini nanti kita cek arusnya oke guys kita lanjut jadi sesi kemah sesi di video yang awal-awal itu dimana BWM ini yang disini itu enggak balance enggak seimbang atau bisa dikatakan yang sebelah sini lolos 24V jadi kerusakan ada di IC ini ya guys dimana saya curiga 4TR ini ternyata 4TR tidak ada masalah dan ini sudah saya ganti baru saya pasangi soket tentunya ya biar nanti kalau ada kerusakan lagi lebih enak lepas pasangnya karena ini double layer ya double layer saya sendiri ini membuka ini kesulitan ya karena saya tanpa membuka PWM ini ini masih soldera naslinya dari pabrik ya karena saya tanpa membuka PWM jadi agak sulit saja untuk melepas IC ini kemarin saya bantuan pakai blower pakai blower jadi bisa lepas terus ini sudah benar jadi untuk tip saja ini untuk kerusakan PWM yang perlu dicek adalah pertama kali out nya dimana out PWM ini ada dua yaitu mosfet satu pasang mosfet ini kanan dan satu mosfet satu pasang mosfet kiri ini tipe tipe N tipe P jadi kalau out tidak ada itu kalau PWM ini tidak nyala tidak bekerja itu di sini loss 25 volt sampai 26 mungkin tergantung PSU ini nya kalau PSU ini kan berbeda-beda outputnya ada yang 24 ada yang 25 tapi intinya intinya ini supply PWM sekitar segitu jadi kalau kita check out nya nah kasus kemarin kan ini ada ini tidak ada kalau kalau langkah seperti itu kemarin saya ngecek nya dari TR ini dulu sebelum saya lepas IC nya saya cek TR 4 biji ini ini adalah tipe C 8050 dan 8550 basis nya di tengah ini nomor 1 emitter nomor 2 basis nomor 3 kolektor terus apabila TR ini diukur baik-baik saja maka kita cek bagian jenner ini ini jenner 15 volt ya itu kelihatan biasanya itu sering shot bila baik-baik saja kemungkinan besar ini IC nya untuk IC ini output nya ada di pin nomor sebentar 1 2 3 8 9 10 11 12 13 11 dan 14 kita cek output normalnya PWM bekerja IC ini adalah 5 volt DC di pin nomor 11 ya ini itu pin nomor 11 12345678 10 9 10 11 12 13 14 jadi pin pin 11 dan pin 14 12 dicek sama ground ground nya di body 78 ini bisa ground nya di 78 ini dan PWM ini sudah sudah saya bener kan dan sudah jadi tinggal kita pasang ke ininya jadi kemarin ini saya ganti guys ini saya ganti 1 ohm ternyata memang machine last ini setelah saya cari di spesifikasinya memang pakai IGBT guys saya salah tebak ternyata ini pakai IGBT makanya dia tidak dibatasi 5 file tidak dibatasi ini diode jenernya tidak dipasang ini diode jenernya tidak dipasang jadi tidak dibatasi output dari GTT ini tidak dibatasi ke 5 volt jadi mungkin sampai 9 sampai 9 sampai 15 VAC ya karena tidak dibatasi jadi ini kemarin itu 1,5 ohm yang satunya dikasih 5 koma berapa jadi tidak seimbang atau saya ganti semua 1 ohm dari awal ini sudah pernah diganti pakai TIGINT TIGINT 40N60FD oke kita pasang kita langsung pasang lanjut ke pengetesan pengetesan ini jadi jadi untuk ini kemarin ada yang danya bahwa sensor ini itu ada 2 jenis yaitu jenis yang on dan yang off ada yang maksudnya gini jika jenis yang on maka jika dia kena panas maka ini akan off ini seperti saklar ya guys seperti saklar dimana ini mencensor suhu panas ini yang boleh di hatching jadi ini ada 2 jenis jika kena panas itu ada yang on jika kena panas juga ada yang off dan versi yang ini ini versi yang off ya versi yang off jadi jika ini kena panas dia makan maka akan on ini taruh disini ini juga taruh disini G plus terus ini output PWM dan sensor hamper VTEK oke maka ini akan saya tes outputnya kita siapkan file VTEK DC ya oke ini plus ini minus oke jadi biar view nya kelihat semua tetap safety pakai beban bulam 100 Watt ini outnya masih 0 ini outnya masih 0 ya kita tancapkan ya oke sudah keluar 41 file 42 file ini PWM strut on lampu hijau nyala disinilah letak apa namanya protect nya di tes ini protect nya saya tes bila mana ini dihubungkan maka dia akan protect outputnya tidak keluar seperti ini guys bila protect nya ini saya konsletkan ya maka maka akan mati tidak keluar bila ini protect nya saya jabut maka akan keluar lagi out nya jadi untuk pertanyaan yang sensor panas ini ada dua jenis ada yang cara kerjanya itu on bila kena panas off ada yang cara kerjanya off bila kena panas on gitu guys oke saya kira ini sudah cukup sudah keluar arusnya ya DC 42V ini kelemahannya tidak bisa saya coba tidak ada head sink nya tidak ada head sink nya tidak ada head sink nya berarti tidak bisa saya coba oke saya kira ini sudah berhasil tinggal saya kemas lagi kita masukkan ke sana salam sukses bye bye selamat